Sampai kan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Pertanyaan pertama datangnya dari Abdul Ghani dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sekarang ini lagi marak cara jual beli dengan tanpa modal dan tanpa harus kita sibuk-sibuk memiliki toko. Akan tetapi cukup kita menerima pesanan dan kita mengambil pesanan. Atau yang sering disebut dropship. Itu hukumnya bagaimana Bu ya? Terima kasih atas penjelasannya. Dropship. Ini ada beberapa pembahasan singkat dulu ya. tentang jual beli melalui online internet pertama. Yang pertama dan utama adalah barang yang dijual belikan adalah barang halal dulu ya. Barangnya harus halal dulu. Kalau barangnya haram gak boleh, jual beli komer dan sebagainya gak masuk disitu. Jual beli barang yang halal, satu. Yang kedua, jual beli dengan barang yang dalam transaksi memang tidak ada unsur riba. Misalnya jual beli emas yang tidak kontan pembayarannya gak sah disini. Selain emas dan perak tentunya. Selain itu boleh. Kemudian yang kedua yang harus dibahas adalah transaksi melalui internet. Baik. Maka ulama-ulama mutakhirin membahas karena zaman Imam Syafi'i belum ada namanya internet. Zaman Imam Nawawi juga gak ada. Ibnu Hajar tidak ada. Baru muncul tahun ini ada internet. Beberapa puluh tahun yang lalu sudah diskusikan bagaimana transaksi melalui telpon. Asalkan memang orang sudah jelas, maka dianggap sebagai transaksi. Karena ada yang paling berat dalam hati Shafi'i adalah ijab qabul. Ijab qabul kan serah terima. Akan tapi memang serah terima, benar-benar harus terjadi di majlis. Tempat. Dan tempat ini berbeda. Ulama menjelaskan tempatnya apakah harus kita berhadap-hadapan. Agar terjadi transaksi aku jual dan engkau membeli. Kemudian pembeli mengatakan aku beli. Lalu dimana tangan aku jual. Apakah majlis ini termasuk kalau telpon di rumah di Semarang sama di Cerebon sudah sama-sama aku transaksi. Jadi majlis adalah tempat yang bisa dijadikan sarana komunikasi untuk menghasilkan sebuah transaksi. Maka ulama akhir zaman yang sudah menemukan telpon waktu itu mengatakan sah transaksi dari jauh. Tidak ada masalah. Jadi kita sudah ikut ulama yang mengatakan transaksi melalui telpon adalah sah-sah saja. Tidak ada masalah. Baik. Yang jelas, yang penting transaksinya jelas. Kemudian yang ketiga adalah menjual beli barang yang tidak bisa dilihat dulu. Menjual belikan barang yang tidak pernah dilihatnya. Sebab dalam jual beli, matahab syafi'i akan memastikan pembeli harus tahu barang yang dijual. Ru'yatul mabiyah. Barang yang dijual harus sudah diketahui. Kita tidak perlu membeli sesuatu dalam karung. Tidak tahu ini ayam apa kucing. Harus jelas ayamnya segede apa. Nah gitu. Dalam matahab syafi'i harus melihat. Tapi matahab lain ada kemurahan, kemudahan seperti dalam matahabnya imam malik misalnya. Cukup dengan kriteria. Kalau barang ada komposisi dan bentuknya, ada gambarnya dan sebagainya sudah terpenuhi. Dalam matahab malik sah-sah saja. Artinya kita jual beli online sah mengikuti matahab imam malik. Dan ulama besar matahab malik ya ini. Dalam matahab malik al-alim seorang mujtahid. Dan mengikutnya ulama-ulama besar dan matahab-mathab yang lain pun sudah mulai mengambil dalam hal ini. Jadi boleh transaksi sesuatu yang kita tidak pernah melihatnya. Tapi ada sifat-sifat yang disebutkannya. Kriterianya. Macam-macam bentuknya kayak ini. Sah. Kemudian ini, kalau ini besar berarti transaksi mali online adalah sah. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah sah di dalam matahab imam malik. Bahwasannya barang itu tidak lihat tidak apa-apa. Yang penting sifat-sifatnya disebut. Tapi pada ujungnya nanti ada namanya khiyar. Kalau ternyata barang yang tidak sesuai, maka pembeli berhak untuk membatalkan. Tidak sesuai benar. Katanya begini, ternyata begitu. Warnanya begini, keluar warna begini. Tidak sesuai, maka sang pembeli boleh membatalkannya. Yaitu hak khiyarnya. Khiyar, hak untuk melanjutkan, tidak melanjutkan. Tapi kalau sesuai, harus. Kalau tidak, kalau ada masalah, nabak khiyar. Sang pembeli boleh membatalkannya. Disinilah yang perlu ditekankan. Kalau matahab syafi'i, tidak perlu pakai ini. Kenapa? Harus sudah melihat dong. Tapi dalam matahab syafi'i masih dilindungi. Biarpun katanya boleh dengan ciri-cirinya saja. Tapi ujung-ujungnya tetap dijaga. Agar jangan sampai ada orang pembeli yang dibohongi oleh penjual. Ini Islam indahnya. Kalau sudah melihat matahab syafi'i akan jelas. Ente sendiri sudah melihat. Kenapa ente ambil, kenapa mau. Lalu tertipu. Tertipu gimana? Barangnya kelihatan di matamu. Gitu. Tapi matahab malik, oke. Pakai sifat-sifat. Mungkin sekali penjualnya adalah bohong. Tapi haknya dia untuk membatalkannya karena dibohongi. Kan begitu. Baik. Seperti itu adalah seputar online. Kemudian setelah ini, pembahasan ini. Pembahasan. Jadi jelas boleh ya. Tentang online, boleh transaksi, boleh internet, boleh sah-sah. Kita ikut pendapat ulama seperti itu. Kita bermuda. Ini masalah urusan mu'amalah ini. Di bermuda. Karena ini adalah era global. Kemudian, masalah dropship itu. Anda pembeli. Saya punya toko media. Toko di online. Cuman saya gak punya barang. Cuman saya punya daftar barang. Jadi toko saya adalah digambar di internet. Kan begitu ya? Saya punya segala macam beras. Punya muas segala macam. Jadi kalau saya ada di gudang, mungkin satu pondok gak cukup. Tapi hanya di online. Anda pun kalau ke situ juga gampang. Anda bisa mendapatkan dengan cepat. Langsung kok buya Yahya sob. Apa gitu ya? Sudah di online. Anda lihat langsung kok ada semuanya. Wah segala macam ada. Anda masuk. Saya gak punya gudang. Gak punya barang. Tapi semua barang yang saya pajang di toko online saya ini, saya sudah koneksi. Sudah kerjasama dengan orangnya. Seperti penjuru Indonesia. Jadi setelah ada pesanan, saya calling ke sana. Saya pada pesanan, saya calling ke sana. Bagi saya, bagi pembeli mudah gak usah nyari. Nyarinya ke satu tempat saja. Bagi saya mudah, saya gak usah punya gudang. Bagi produsen mudah, gak usah masarkan. Lihat, ada kemudahan. Maka selagi ada kemudahan dan tidak ada yang dirugikan, maka kemudahan inilah menjadi pendorong untuk dijelaskan hukumnya dan bisa disimpulkan akhirnya. Bisa disimpulkan. Anam masrah ini semuanya. Tapi apapun betulnya harus ada takif fikinya, harus diarahkan kepada hukum fikinya. Bagaimana ini? Oke. Saya tidak punya barang. Saya punya toko tapi gak ada barangnya. Hanya sampel gambar saja. Oke. Maka dalam hal ini gak ada jual beli. Anda tidak membeli ke saya, saya tidak punya barang. Maka ada dua model. Dalam takif fikinya ada pun masalah lafat apa nama yang disebut, itu gak penting. Tapi maknanya begini. Ada namanya dalam Islam itu adalah salam. Salam itu jual beli yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Makanya dalam bab fikih ulama itu bab jual beli dengan syarat-syarat jual beli, taruh di belakangnya bab salam. Sebab jual beli kan syaratnya harus beru'yatul mabik, barang yang dijual harus ada. Kan begitu. Ternyata ada jual beli yang sah ada pada zaman Nabi, yaitu jual beli barangnya gak melihat. Makanya ulama' fekeh itu meletakkan bab salam setelah bab jual beli. Ini cerdasnya mereka. Kenapa jual beli itu harus begini syarat-syaratnya. Kemudian ini ada jual beli sah tapi gak terpenuhi syaratnya. Nah ini namanya salam. Salam itu adalah barang yang gak ada. Saya ingin beli barang yang gak ada. Atau anda beli ke saya, barang yang gak ada. Namanya anda pesan ke saya. Maka syaratnya adalah uang kasih ke saya, nanti saya akan carikan sesuai dengan keinginan anda. Biarpun kalau kita terapkan bab salam disini, anda pesan kepada saya, saya akan carikan. Setelah anda carikan, mereka kirim kepada anda. Bisa saja ini kita masukkan salam, biarpun ada hal-hal yang belum terpenuhi nanti. Tapi secara umum masuk salam boleh. Atau yang kedua, jadi masuk salam anda pesan ke salam saya, saya akan ambilkan di tempat lain. Anda transaksi kepada saya, mengirimkan uang kepada saya. Setelah itu anda akan mendapatkan barang, saya akan cari. Atau saya menjadi wakil seperti orang menjual belikan, wakil yang telah diizinkan untuk menambah harga. Jadi begini, kalau anda jadi penjaga toko harganya 10 ribu, kok anda naikkan 2 ribu, maka 2 ribu miliknya penjaga toko. Anda gak boleh. Menambah gak boleh. Anda menambah gak boleh. Kalau anda tambah, maka haram bagi anda. Yang kerja di apotek. Obat harganya 10 ribu, anda jadikan 12 ribu, kesepakatan karyawan. Enggak boleh. Miliknya bos. Karena anda di situ hanya penjual saya, sudah digaji. Ketuali bosnya sudah berkata, yang penting kau jual 10 ribu paling rendah, selebihnya boleh kau naikkan dan kau boleh ambil. Artinya dengan tambahannya, bosnya ridho. Nah, dalam hal ini, produsen pasti tahu saya mengambil untung. Maka bisa saja saya wakilnya seorang produsen tersebut, wakil menjualkannya. Dengan harga yang saya suka. Maka seolah-olah, biarpun tanpa diucapkan, produsen itu sudah mengatakan, ya sudah, jualkan barang saya suka-suka inti, mending ambil dari saya begini. Kan begitu. Maka dari sisi ini juga bisa disahkan transaksi ini. Artinya, saya menjualkan barangnya seorang produsen, harganya saya naikkan suka-suka, tapi dia sudah tahu dan pasti tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Mereka tahu kita mengambil untung. Kenapa dia tahu kita tidak usah digaji sama dia kok? Dalam hal ini masih boleh. Artinya bisa disimpulkan bahwasannya, dropship ini adalah diperkenankan. Akan tapi dengan catatan, urusan khiar tadi, jika barangnya tidak memenuhi syarat, maka punya hak untuk membatalkannya sang pembeli. Karena apa? Tidak boleh ada yang terdolimi dalam transaksi jual-beli. Itu saja. Jadi kesimpulannya adalah sah-sah saja dropship. Akan tapi, ya itu tadi. Harus dipenuhi rambu-rambunya tadi. Barangnya harus yang halal ya. Kalau barang haram, ngapain dijual-belikan? InsyaAllah ya, ini kemudahan. Dan Alhamdulillah, dengan itu semua memang ada kemudahan. Kemudahan-kemudahan semuanya. Yang punya produk, sudah terjual. Yang memasarkan, yang jualan pun bisa, bisa memiliki banyak barang, tanpa harus ada gudang. pembeli pun mudah mendapatkannya. Semua kemudahan. Itu adalah masalah mu'amalah. Urusan transaksi, Wallahu'aklam bisawab. Terima kasih telah menonton!